Ya, oke. Setuju nggak, cara pemerintah yang tahun depan, kalau mengandung itu harus ikut kursus peranikah? Kalau aku pribadi, itu setuju. Karena memang itu butuh pemekalan kan sebelum nikah, itu kan dalam hal yang waktu jatah yang panjang. Jadi benar-benar setuju kalau dia ada ikut kursus peranikah tuh. Tapi yang nggak setujunya itu, masa seandainya dari salah satu syarat yang nggak lulus itu harus nunda orang nikah? Sedangkan gimana nanti kan ke depannya tuh kan, pokoknya masa kalau logikanya tuh harus nunda nikah, sementara yang lainnya tuh udah siap. Oke, jadi itu khususnya boleh, tapi jangan jadi syarat wajib gitu ya? Jangan jadi syarat gitu. Wajar sih kalau mengkursuskan gitu tuh, apalagi masalah kesehatan kan penting. Terus juga masalah-masalah pribadi, rumah tangan itu berapannya gimana itu memang penting. Apa sih yang diharapkan dari calon suami nanti serang nikah? Yang pastinya kan kalau udah rumah tangga tuh harus benar-benar sama-sama nyambung. Walaupun nanti kan pasti bakal ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tapi sebisa mungkin itu kan harus disatuin gimana caranya kan. Nggak bisa kalau udah rumah tangga tuh kan nggak bisa sama ego yang mau dengar. Terima kasih telah menonton!